10% lebih yang masuk ke link yang baru ini. Baik, tadi sebelum pindah ke link yang baru ini, ada satu pertanyaan dari Pak Ismianto di Risonta, kalau tidak salah tadi. Pertanyaannya, Mas Budi, karakteristik calon mantan itu sangat heterogen. Tentu diperlukan strategi ataupun pendekatan yang berbeda-beda. Bagaimana dalam kontes KPHB yang klasikal? Langsung dijawab atau dikumpulin? Ini baru ada dua... Langsung jawab dulu saja, Mas Budi. Langsung jawab saja, biar aku tidak lupa. Dari siapa tadi, Giresontor? Dari Pak Ismianto. Pak Ismianto. Ya, Pak Ismianto, saya mencoba menjawab, Pak. Ini jawaban berdasarkan pengalaman. Katakan pengalaman ini kita, anu ya, pos pengalaman gitu ya. Tapi berdasarkan apa yang saya alami selama dipakai oleh Tuhan untuk tim KPP atau sekarang KPHB ini. Jadi betul, Pak, karakteristik calon mantan itu memang pada saat awal itu saya selalu melihat mereka itu kondisinya adalah steady. Steady itu pokoknya dijemaja dulu, tidak banyak gerak, tidak banyak bicara, tidak memancing reaksi dari pendamping atau pemateri. Karena apa? Yang pertama, mereka ikut KPP itu satu, karena harus. Kalau Anda ikut KPP, maka tidak dapat sertifikat. Tidak dapat sertifikat, tidak boleh kandung. Kemudian yang kedua, biasanya kan dilakukan Jumat, Sabtu, Minggu. Dari Jumatnya itu mereka pulang kerja. Apa? Yang ketiga, mereka tidak punya abayangan. KPP itu apa? Sehingga seperti itu. Nah, setelah masuk, kita baru bisa mendalami, oh, si A sifatnya ini, si B sifatnya ini. Nah, pertanyaannya kan, tadi karakteristiknya macam-macam. Bagaimana kita memberikan KPHB ini secara klasikal? Kalau secara klasikal, Pak, ini yang saya alami adalah, saya membuat diri saya itu menjadi orang yang sangat sanguinis, meskipun sebetulnya saya bukan sanguinis. Saya orangnya steady. Steady dan compliance. Jadi melankolis dan pragmatis, kalau yang kemarin dari Mbak Deta sama Mas Bayu kemarin. Saya orangnya seperti itu. Saya tidak senang konflik, saya cenderung tidak mudah untuk bersosialisasi. Tapi pada saat di depan, saya buang. Jaim saya, saya buang. Kenapa? Kita ingin membangkitkan sifat mereka yang hasil itu seperti apa. Nah, kalau kita klasikal dan kemudian kita, mohon maaf, kita jaim, misalnya ini, saya ini kan juga di kantor juga menjadi trainer, menjadi instruktur. Dan saya bertindak menghadapi para calon mantan itu seperti saya bertindak menghadapi para karyawan yang harus ikut training. tidak jadi, Pak. Atau kalau mohon maaf yang Bapak, Ibu, teman-teman yang bekerja di pemerintahan sebagai ASN. Kalau menjadi MC itu kan MC-nya MC yang formal, selalu formal. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara POT KPHB hari ini, yang akan dibawakan oleh Agusinus Budi Nugroho. Itu enggak jadi, Pak. Jadi buang jauh-jauh itu, kita, kalau sudah dipercaya menjadi tim KPHB itu, kalau kami berdua, saya sama Ibu itu ngomong, kita cari orang-orang yang tahu tibo. Jadi, di depan nanti bisa, wah, bisa jaimnya hilang. Jadi, tipsnya itu, Pak, untuk menghadapi. Nah, bagaimana kita mengetahuinya dengan pendampingan? Apalagi yang KPHB model ini kan sekarang di awal, kita sudah dikasih questionnaire atau angket yang mereka mengisi sendiri sehingga mereka bisa mengetahui. Dan saya merasa sesi itu, Pak, itu yang paling gampang untuk dibuat menarik. Hari itu menarik, besoknya anak-anak yang ikut KPHB itu pengen, wah, hari ini kan KPHB lagi, ayo kita datang lagi, pasti asik lagi kayak yang kemarin. Itu, Pak Ismianto. Oke, terima kasih, Mas Budi. Tapi sepertinya Pak Ismianto justru belum tergabung di link yang berikut ini. Saya cari ternyata kok tidak ada. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua dulu aja, Mas Budi. Dari Ibu Kristi, KSK. Nah, jadi pertanyaannya marah yang solutif. Maksudnya bagaimana? Dan mohon diberikan contohnya. Banggo, Pak Budi. Ini pertanyaan yang sulit ini. Pertanyaan yang bagus tapi sulit. Dan ini juli, karena itu muncul di slide yang ada di KPHB ini. Jadi memang pertanyaannya, jawabannya juga, pertanyaannya juga sudah sulit, maka jawabannya juga akan lebih sulit. Tapi saya menerjemahkannya begini, Ibu Ismi. Eh, maaf, Ibu Kristi. Jadi pada saat marah itu kan tadi slide-nya adalah marah itu harus alasan. Marah boleh, tapi harus ada alasannya. Nah, pada saat kita sudah bisa mencari alasan. Tadi saya menggambarkan, menyatakan bahwa cari alasan juga enggak gampang pada saat kita marah. Karena pada saat kita marah itu sepertinya semua resource opak kita itu pusat untuk mengeluarkan energi-energi yang sifatnya merusak. Nah, kita harus cari alasan. Aku kok marah, kenapa sih? Tadi kan saya ambil contoh, saya berangkat kekerjaan, kemudian saya melihat, entah melihat Facebook, entah melihat BA, entah melihat apa, gitu. Kok ada yang, misalnya aja ya, ada chat yang tidak beres. Ini, kok ada chat yang seperti ini. Wah, ini terkait dengan keadaan rumah. Wah, ini pasti. Ini, 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 ini. Sehingga saya memutuskan, ibuah, saya pulang. Nah, itu kemarahan saya. Kemarahan yang menutup semua, semua logika kita, sehingga saya tidak bisa berpikir. Dan, saya cari alasan dulu. Saya kok marah-marah kenapa ya, Bang? Cuman baca ini kok marah-marah kenapa? Oh, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yaudah, sudah bisa diatasi. Misalnya saja ya, contohnya saja. Contohnya saja, saya bangun pagi, saya jemur baju. Jemur baju di luar. Kemudian, saya belum jauh nih, baru sampai jerakah. Rumah saya di Cangkiran sampai jerakah itu kurang lebih 15 kilo. 15 kilo, dikabari hujan deres. Nah, saya marah karena saya tadi jemur baju. Saya jemur baju, saya marah. Dan, kenapa saya marah? Karena saya yakin, anak istri saya sudah mulai akan mengantar anak saya. Jadi, ini pasti tidak sempat diulungi akhirnya bajunya dosa. Saya harus balik. Ini saya marah. Alasannya apa? Tidak jelas. Alasannya tidak jelas. Cari alasan dulu. Kok masalah baju telus ngamuk-ngamuk kenapa ya? Kan nanti tinggal pulang sore, saya masukin mesin cuci lagi, kemudian diputar lagi macam-macam, jemur lagi. Karena hari ini, hari-hari ini cuaca masih sering hujan, maka ya jangan dijemur di luar, tapi jemur di teras. Sehingga kalau hujan, hanya, ya kalau hujan angin, terpias. Tetapi, saya marah. Marahnya kenapa? Ini saya belum tahu nih, apakah anak saya dan istri saya tadi sudah pergi atau belum. Saya berasumsi bahwa anak saya dan istri saya sudah pergi. Saya berasumsi seperti itu. Ulangnya, saya tetap marah. Jadi, marah yang solutif itu mungkin saya menerjemahkannya. Ini saya ya. Saya menerjemahkannya marah yang acting. Tapi, sebetulnya kita marah. Bahwa kita tidak suka. Tidak suka. Apalagi kalau ternyata saat itu istri saya masih di rumah. Opoto angele. Jadi, itu Bu Christy saya menjelaskan. Marah yang solutif itu yang seperti apa sih? Marah yang kita nantinya akan mencari jalan keluarnya. Jadi, bukan terus marah-marah. Oh, bunda itu mesti gitu kok. Opoto angele mulungi gitu. Kenapa itu? Kalau saya bereaksi saat itu, saya telpon dia. Lah, kok enggak dipulungi? Nah, ini sudah berangkat. Ya, tadi tuh sebelum berangkat kok. Itu kan enggak junturungan. Saat istri saya berangkat, belum hujan. Ya, maksudnya Epi mulungi pakaian. Ya kan? Kalau misalnya saya ngomong, ya sebelum berangkat pokoknya dipulungi kok. Epi bisa balik marah ke saya. Nah, kenapa enggak ayah yang mulungi sebelum ayah berangkat? Nah, begitu Ibu Kristi penjelasan saya. Mungkin jauh dari apa. Tapi saya berusaha memberikan contoh yang real di kehidupan. Di hari-hari. Oke, terima kasih. Oh, sudah bergabung Ibu Kristi. Sudah bergabung. Ini pertanyaan sudah di link yang baru kok. Sudah. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Nindito. Pertanyaannya, kadang anak keliru. Tapi karena keluarga menganggap kekeliruannya lucu, kadang kita justru menertawakan. Jadi ini mungkin anak kecil ya, masih. Barita mungkin ya. Jadi bagaimana ya masalah itu, Mas Yudhi? Bagaimana itu ya? Dengan keliru, tapi menertawakan. Saya jawab dengan konteks materi hari ini ya. Suami sebagai pemimpin, kepemimpinan dalam keluarga. Jadi kalau sebetulnya kalau anak keliru, kemudian kita menertawakan itu sih bagian dari pembangun keluarga. Tetapi tidak apa-apa. Saya coba jawab sesuai konteks yang saat ini. Nah, ini yang harus kita sepakati tadi. Bahwa kita sebagai keluarga, kita menjadi pemimpin. Bukan karena gender ya, tapi memang itu sudah tersurat di kitab suci. Bahwa suami adalah kepala istri dan lain-lain itu tadi. Sehingga kita menjadi pemimpin. Kita memberi arahan. Nah, pertanyaannya mungkin akan berkembang. Nah, kalau yang menertawakan pertama justru Bapak E. Nah, itu. Itu yang jadi bagaimana. Tapi kalau anak keliru, tapi menganggap lucu, sehingga keluarga menertawakan. Ya, ini hati-hati. Ini ranahnya sesi apa ya. Tapi menurut saya ini membina keluarga Kristen yang baik. Pendidikan anak. Jadi nanti di sesi pendidikan anak. Belum? Belum ya. Belum sampai ke sana. Tetapi kita sebagai suami bagaimana kita bersikap. Sekarang literasi kan banyak ya. Apa namanya, kalau kita males baca buku, kita bisa lihat di web. Kita males baca handphone karena kecil-kecil, kita bisa lihat di YouTube. Jadi banyak terkait dengan pendidikan anak. Bagaimana parenting. Bahasa kerennya. Bagaimana parenting yang baik. Kita lihat di situ. Kita nonton. Kita bayangin. Anakku kalau kayak gitu bagaimana ya. Karena kadang hal-hal sepele. Anak melakukan kesalahan tapi lucu. Kemudian kita ketawakan. Bahkan kadang-kadang kita puji. Bagus, bagus. Karena daripada anaknya nangis. Terus kita puji-puji. Dan itu akan membuat perkembangan yang kurang lagi. Jadi itu Pak Nindito saya nggak bisa jawab lebih jauh karena bukan ranah saya. Tapi bagaimana kita suami sebagai pemimpin itu mengarahkan kalau kita seperti ini. Kalau memang itu sudah terjadi ya sudah. Tapi itu bisa kita evaluasi. Eh, tadi kok kita tertawakan anak kita waktu itu kan salah. Dia ngambil barangnya orang lain. Kemudian menyembunyikan yang punya barang. Mau ngambil tapi takut. Dan kita malah menertawakan karena lucu melihat tingkahnya. Begitu Pak Nindito. Nanti mungkin di sesi pendidikan anak itu bisa terkupas lebih baik. Karena ada usia-usianya. Tentang usia-usianya. Oke, terima kasih Mas Budi mungkin. Malam Pak. Nyambung pertanyaan boleh Pak. Ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi atau baru ya Pak? Baru Pak. Mungkin nanti sesi berikutnya dulu ya Pak. Atau mungkin bisa di-nur di-cet dulu Pak? Karena ini masih... Agak panjang ya Pak? Oh. Ya, baiklah. Simbang hilang saya ini. Ya, kesempatan ini dulu aja ya. Baik. Pak Chris, silakan Pak Chris. Ya, terima kasih Pak. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Budi mengenai masalah kepimpinan keluarga. Tadi dikatakan mengambil dari kitab suci Ephesus dari Mayat 22-23. Istri tunduklah pada suami dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya, tentu dalam era menial keperkembangan zaman saat ini, banyak sekali terjadi perubahan peran. Perubahan peran yang dimaksud bukan lagi suami yang sebagai pemimpin keluarga atau pemimpin rumah tangga, tapi istri yang mengambil peran sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Mau tidak mau, kenyataannya tetap dalam perjalanan kehidupan, banyak kita memenuhi hal seperti itu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pandangan perisah tentang hal seperti ini? Karena tadi dalam Ephesus mengatakan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Kemudian yang kedua, realitas seperti itu dalam pemimpin rumah tangga seperti ini, apakah suami itu sudah masih berperan? Artinya walaupun dia bukan pemimpin rumah tangga, istrinya pemimpin rumah tangga, apakah dia juga diberi kesempatan untuk mengambil keputusan atau keputusan itu tetap pada suami mengasuh kepada statusi lagi. Kemudian yang ketiga, tentu untuk mendapatkan kemampuan sebagai seorang pemimpin itu ada rasa hormat, kemudian pengakuan, kepercayaan, kemudian kesetiaan dan ketaatan. Bagaimana menurut Pak Gigi tentang hal seperti itu? Apakah seandainya istri yang berperan? Apakah seperti itu yang nantinya posisi suami seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Belumnya, Mas Budi. Itu pertanyaan dari Pak Chris, itu juga ada di chat. Itu hampir sama. Jadi pertanyaannya langsung saya bacakan aja ya. Apakah selalu suami atau lelaki yang menjadi pemimpin keluarga? Bagaimana dengan yang kebetulan suami atau lelaki punya kewibadian yang lemah? Jadi ini pertanyaannya kan hampir sama, sekalian saja. Oke, saya jawab ya. Tiga pertanyaan plus satu, apakah suami yang menjadi pemimpin itu memang satu rangkaian. Pertanyaan pertama pandangan gereja tentu bukan rana saya untuk menjawab Pak Sotiri Inggris ini. Nanti mungkin Romo Ivan yang berkenan menjawab. Tapi saya akan jawab yang nyata-nyata dulu saja, Pak. Menjawab pertanyaan ini, saya menyikapinya begini. Saya sendiri punya sifat saya yang tadi saya katakan. Bahwa saya itu steady dan compliance. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu, saya cenderung lama. Biasanya kalau teman-teman yang suka membuka icebreaking itu, kita diminta mengatukan tangan. Jempolnya yang di atas. Kalau jempol ini di atas, orangnya lama. Kalau mau jalan, mikir. Kalau jempol kanannya yang di atas, ini babet-babet. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya orangnya steady dan compliance, sehingga saya kalau mau memutuskan itu lama. Sehingga kadang-kadang diambil alih oleh happy. Beruntungnya Pak Sotiri Kris Nini itu, dan yang bertanya lewat chat, tadi penonton DKD. Oke, itu... Beruntungnya adalah kami sudah sempat disadarkan bahwa ini loh, user manualmu itu menyatakan seperti ini. Teman-teman, saya orang teknik. Saya orang IT. Saya orang mekanik otomotif. Saya memisalkan begini. Sekarang kita punya motor. Starter langsung jalan itu bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kita lihat user manualnya apa? Nyalakan dulu 1 menit sampai 2 menit. Baru kita mulai jalan. Itu user manualnya. Kita mau ngelawan. Bisa kok sekarang zaman sudah canggih. Starter langsung jalan. Ternyata, kalau kita mengikuti user manualnya, mobil ini 200 ribu kilometer aman. Dengan pola service yang sama, hanya perlakuan yang berbeda pada starter langsung jalan. mobil yang starter langsung jalan, tidak ada 50 ribu kilometer sudah haus. Nalpotnya sudah ngebul. Dan lain-lain. Nah, sama. Pemajuan zaman, tuntutan zaman, dan lain-lain. Istri menjadi yang memegang kendali. Kita balik ke user manual kita. Benar enggak? Kalau menurut saya, enggak benar. Istri adalah penolong. Kalau tahu suaminya rumah, istri menjadi penolong. Bangkitkan suaminya. Suaminya, suaminya pun enggak pernah bisa memutuskan. Ya, itu suara klien-kliennya Ebi kalau pas bertengkar di depannya Ebi itu. Dia itu enggak pernah bisa memutuskan. Nah, persempit pilihannya. Jadi, jangan luas banget. Kita besok mau apa ya? Kuas banget pertanyaannya. Jadi, menyikapi. Apakah selalu suami? Iya. Kalau saya, pandangan saya tadi kan Pak Chris nanya pandangan saya. Saya ngomong, iya. Bagaimana kalau dengan itu? User manualnya menyatakan seperti itu. Dan ada solusinya kok. Bukan hanya usernya kayak gitu. User manual di bagian suami yang suami enggak mampu. Ada lagi user manual yang di depan di kejadian. Maka ku ciptakan pasangan yang sepadan. Sebagai penolong yang sepadan. Ada di situ. Nah, ini tugas kita, pembina KPLB untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Kemudian untuk menjadi pemimpin butuh rasa hormat. Kemudian kesetiaan. Dan seterusnya. Rasa hormat, betul. Kemudian kesetiaan, harus Pak. Ini perkawinan Katolik Pak. Kita bicara konteksnya kepemimpinan-kepemimpinan perkawinan Katolik. Jadi harus setia. Kemudian dari satu lagi, apa sih? Ini beli santai. tapi artinya apa yang namanya yang ditanyakan oleh Pak Tris tadi, iya Pak. dan apabila, apabila ini, saya mohon maaf, ini bukan saya mendiskreditkan wanita. Apabila si istri mulai tidak hormat kepada suami, karena dianggap tidak bisa memimpin, hati-hati. Pak Albert dan Buesta siap ditelepon. Pak Dodi siap ditelepon. FTC siap ditelepon. Kalau mulai tidak hormat, gara-gara itu. Kenapa? Masing-masing sudah mau stater, tak jeng langsung jalan. Tidak mau lagi membaca user manual. Begitu Pak Chris dan penanya tadi penonton penonton apa tadi. Bisa dilanjut? Oke. Untuk pertanyaan satu, apakah Romo Ivan mungkin mau menambahkan? Apa ya? Ya. Pandangan gereja, pandangan gereja Romo. Berdasarkan titip Ephesus itu, bagaimana pandangan gereja, apabila suami misalnya tidak mampu sebagai pemimpin. Ya. Baik. Kalau tadi saya menyimak jawabannya Mas Budi, ada istilah user manual ya. Tapi saya melihatnya lebih pada kodrat ya. Mau tidak mau, senang tidak senang, memang secara kodrat, itu laki-laki diciptakan giver ya, pemberi dan juga wanita itu secara kodrat itu reseptif. reseptif itu penerima. Di dalam jenis kelamin kita masing-masing sangat kanker sekali. Penis dan juga vagina itu secara kodrat, kalau dilihat apa namanya, terkait user manual itu, seperti itu. Di dalam kitab suci juga, secara kodrat, yang diciptakan itu Adam. Ya, terus kemudian Allah mengatakan, tidaklah sebaik Adam sendirian, maka diciptakanlah Hawa. Nah, itu secara kodrat itu bisa dilihat seperti itu. Tetapi peran gereja di sini adalah supaya tidak terjadi penindasan laki-laki kepada kaum Hawa, maka peran gereja itu sangat membantu para pasutri itu menyadarkan bahwa masing-masing itu, meskipun secara kodrat punya tugas tanggung jawab, tetapi yang ingin digalakkan oleh gereja adalah saling menolong satu sama lain, komplementaritas antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang terus-menerus bisa kita apa namanya, suarakan supaya terjadi kalau di bab sebelumnya itu kesetaraan gender, tetapi lebih dari itu gereja ingin bahwa laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan itu adalah penolong yang sepadan. Ada tugas tanggung jawab masing-masing, memang berbeda, bukan untuk kemudian dibedakan, tapi sungguh saling melengkapi. Kadang tidak mudah hal itu terjadi berhadapan dengan penilaian-penilaian sosial. Misalnya saja, gaji suami lebih kecil dibandingkan istri, kemudian efeknya kalau tidak hati-hati seperti tadi dikatakan Mas Budi, adalah kesombongan diri. Nah, itulah yang ingin dijaga oleh gereja agar hal-hal itu tidak terjadi, kita saling melengkapi satu sama lain. Maka, nanti Pak Ibu juga akan mendampingi para calon Pak Sutri melihat realita yang akan mungkin terjadi bila mana ada kesenjangan-kesenjangan serata sosial dan sebagainya, tetapi gereja memanggil semua suami-istri untuk saling melengkapi satu sama lain. Semua ada kelebihan dan kekurangan, jangan saling menyobongkan diri, tetapi sungguh itu kuncinya adalah komunikasi antar Pak Sutri. Itu ya. Itu sedikit tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih, Romo Ivan. Ini ada pertanyaan lanjutan ini, Romo, berkaitan dengan pernyataan tadi ya, Romo ya. Ini dari Pak Puji, dari Kudus. Dalam gereja, setahu saya, kedudukan suami dan istri adalah sama. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Bagaimana dengan statement ini, Romo? Betul. Secara apa namanya di dalam gereja memang hal itu selalu disuarakan dan bahwa Paulus juga mengatakan ada satu perikop yang mengatakan suami adalah kepala rumah tangga dan sebagainya, tapi kemudian di akhir Paulus juga tidak melupakan suami juga harus menghormati istrimu. itu sebagai suara gereja untuk tadi saya mengatakan menjaga keseimbangan supaya tidak ada terjadi penindasan antara siapa yang lebih unggul tetapi yang kunci moralitas perkawinan gereja dalam gender di dalam perkawinan adalah yang ingin disuarakan adalah kestaraan satu sama lain untuk saling membantu. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Puji dan itu itu yang menjadi tugas kita ketika memberikan KPP menyadarkan kadang-kadang ya tadi semata-mata kalau tidak hati-hati seperti teman-teman kita di tetangga itu kan semua suami tidak tidak ada me-eksklusikan komunikasi disermen bersama antara suami istri jadi gereja ingin mengajarkan kepada para calon manten supaya mereka sadar akan pentingnya komplementaritas itu apa saling melengkapi satu sama lain itu sedikit tambahan terima kasih terima kasih Romo ya ini sebetulnya masih menyambung juga cuma pernyataan dari anak Chris ya cuma ini bisa mungkin ada tanggapan nanti atau gimana dari Mas Budi jadi banyak istri senang jadi leher saja sehingga gerakan kepala suami tergantung leher bagaimana ini silahkan menyikapi pernyataan hal ini ini pameo di dunia luar sebenarnya tapi kalau saya agak luruskan bukan tergantung kalau tergantung kepala saya di bawah hilang tapi leher ini menopang suami artinya istri itu menopang kalau ini dianggap suami kepala kemudian lehernya adalah istri istri itu menopang ya benar sih karena kan menjadi penolong yang sepadan itu saja sih jadi saya benerin bukan tergantung Ana Chris tapi menopang menopang sebagai leher yang menopang suami oke terima kasih Mas Budi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alexander Prihadi Waluyong tapi maaf sebelumnya ini kan waktu menunjukkan pukul 20.58 kita kan sebelumnya kita sepakati sampai dengan pukul 9.00 malam ya cuma mungkin ini kita beri toleransi sedikit karena tadi ada terputus beberapa menit jadi mungkin kita nanti selesai di sekitar 21.15 bagaimana Bapak Ibu apakah sepakat karena ini masih ada tiga pertanyaan lagi sepakat baik kita teruskan ya untuk pertanyaan dari Bapak Alexander Behadi bagaimana sikap yang harus dilakukan jika ketika mendapat berita terlanjur bersikap negatif konteksnya silahnya sebagai pemimpin ini bagaimana bagaimana jika kita sudah terlanjur bersikap negatif artinya ini saya simpulkan sudah di yang paling bawah kemudian kita bertindaknya negatif mungkin saya simpulkan pertanyaannya saya simpulkan seperti itu ya sesuatu yang sudah terjadi kita gak bisa tarik itu yang pertama tapi balik lagi kita ini kan dibekali kita dibekali tadi bahwa tadi yang saya katakan bukan teorinya Agustinus Budi Nugro ST kalau mungkin teorinya Agustinus Budi Nugro SY mungkin masih ada Biblisnya promo parokinya Ambarawa tapi karena ini Agustinus Budi Nugro ST Biblisnya adalah user manual itu tadi jadi kalau sudah terjadi ya sudah dengan kerendahan nanti kita minta maaf meskipun sebetulnya kalau kalau dirunut kejadian benar salahnya kita tidak berada di tempat yang salah tapi kita sudah melakukan kesalahan untuk diri kita sendiri karena kita akan melatih otak kita untuk bereaksi seperti itu terus jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap itu sudah terjadi terima terima sikap tindakan yang harus kita lakukan adalah kita minta maaf kemudian kita latih lagi kita latih lagi yang pertama adalah melatih diam kemudian melatih otak kita ini kita kerkepi dua hal itu yang sulit karena kita biasa merasa pintar kalau kita itu dikritik kita bisa langsung jawab nah itu kita akan merasa wah aku pintar banget bisa jawab begitu Pak Alex Alex Soekorjo ya Pak ya oke oke terima kasih Mas Budi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Budi Cahyo Santoso bagaimana menyampaikan kepada anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama yaitu membangun keluarga kudus dari sesi satu ya perkawinan jalan kekudusan dengan meneladan keluarga kudus Nasaret bagaimana menyampaikan kepada anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama oke agak menyimpang dari sesi ini tapi di sesi ini kan kita kepemimpinan kita memberikan arahan mungkin pertanyaannya bagaimana menyampaikan tujuannya kalau di sesi ini sebetulnya clear tujuan kita ini ya sepakat oke clear gitu sebetulnya tetapi memang prakteknya wah rame rame masuk di prakteknya bagaimana menyampaikannya ya yang pertama ke sesinya balik lagi ke sesinya ini dulu kita pahami sesinya mas bayu mbak deta sifat pasangan kita seperti apa sifat anggota kita seperti apa kalau sifatnya itu komplain melankolis kalau sifatnya itu melankolis yang semua harus berdasarkan data ya kita sampaikan data-datanya gak bisa kita harus meneladan keluarga kutus nasaret misalnya ini anaknya dua dia langsung ngeyel keluarga kutus nasaret anaknya satu ayah ibu anaknya dua bagaimana meneladan miskakean siji nah gitu jadi kita harus tahu apa bagaimana sifatnya dan cara kita menyampaikannya tetapi untuk menyampaikan itu kalau kesesi ini ajaklah kita sebagai suami kita jangan busan-busan mengajak atau menyuruh kegiatan berdoa bersama dimulai dari yang paling simpel sebelum makan berdoa bersama sebelum makan itu yang akan mendekatkan kita untuk lebih dekat lagi untuk kita mendengarkan firman kalau kita tidak pernah berdoa kok ya teman-teman saya tidak berani ngomong karena banyak teman-teman yang lebih jago dari cap dari sep ini yang bagaimana membaca firman bukan hanya mendengarkan kalau saya kan masih banyak mendengarkan begitu mas Budi dikenali sifat anggota timnya oke terima kasih mas Budi selanjutnya ini sebetulnya masih ada lanjutan pertanyaan tadi yang sebelumnya jadi masalah untuk suami menjadi leader atau menjadi pemimpin jadi dari Bapak Susilo Kudus kalau tidak salah ini susahnya kalau suami punya luka batin sehingga fungsi sebagai seorang leader itu susah ditimbulkan atau kalau mau jadi leader atau pemimpin justru menjadi tangan besi atau otoriter ini bagaimana menyikapi hal tersebut kalau memang terus nanti di KBHB ada pertanyaan seperti itu mungkin ini ada sakut-sakutnya dengan keluarga inti dari masing-masing calon pasangan ini atau mungkin nanti bisa dibantu dengan romohi kalau memang benar-benar suami tidak bisa menjadi seorang pemimpin saya menjawab dengan kasus yang sedang kami terima jadi di KBHB tahun lalu di suatu paroki itu kami menerima kami mendapatkan calon pasutri yang harus kami dampingi itu yang waduh ini ini kaitannya dengan ruka batin jadi pada saat pendampingan itu kami kami melihat ada sesuatu yang tidak beres bukan karena kami cenayang ya teman-teman Bapak Ibu romoh tapi karena ya sekian lama kami mendampingi kemudian ya saya sih beruntung saya sarjana teknik sekarang saya menjadi sarjana teknik psikologi karena istri saya psikologi banyak diskusi cerita sehingga sedikit banyak bisa mengikuti dinamikanya nah talon suaminya itu luar biasa tidak menghargai wanita luar biasa tidak menghargai wanita pada saat pendampingan kami tanya ini kemarin ditanyakan Pak siapa ya dari Salatiga juga kayaknya tanya sesinya Epi itu bagaimana menyampaikan pada saat pendampingan kami melihat dan setelah mereka mulai sedikit bisa bicara akhirnya dia ngomong bahwa dia saya mancingnya waktu itu eh kamu dekat sama siapa antara Bapak sama Ibu sama Ibu kenapa Bapak tidak tahu kemana Pak E hilang sampai kelamang dia nanya kayak gitu Bapak tidak tahu kemana dan dia menerima perlakuan kekerasan verbal akhirnya dia menyikapinya dengan bahwa sebagai orang laki-laki dia harus ngumpuli apa yang dilakukan ibunya dan terjadi di pasangannya nah kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan Pak kita tarik kita usahakan mereka jangan menikah dulu waktu itu kami juga berusaha ini jangan menikah dulu ini jangan menikah dulu kamu kanonik dimana korek korek menikahnya di disana kami mengetarakan kepada penyelenggara KPP-nya coba deh tulis surat Romoparokinya bahwa di pendampingan kita menemukan hal ini itu kan saya masih menganggap itu betul karena barang siapa mengetahui halangan atas perkawinan ini karena dari saya saya dan Ebi menyatakan bahwa ini kalau mereka menikah ini ada unsur yang yang tidak bebas yang terpaksa jadi bagaimana caranya tahan sekuat tenaga untuk mereka tidak menikah kita nanti dioneoneke sama orang tuanya karena sudah terlanjur bayar gedung bayar ini twist band dioneoneke diam jangan biarkan otak berreaksi terus dan seterusnya begitu Pak itu jawaban saya mungkin nanti Romop bisa menambahkan tapi kalau saya menyarankan tahan sekuat tenaga kita supaya mereka bereskan Bukabatim dan bereskan Bukabatim tidak cuma bisa di KPP dua hari apalagi satu hari apalagi satu setengah jam dalam masa rekonsiliasi itu tidak bisa terlalu retret terus ada lagi tadi sembungannya atau satu-satu ya tadi tadi pertanyaan satu aja ya sudah tadi dari Pak Susilo sudah terus berikutnya pertanyaan ini ada satu pertanyaan tapi tidak berkaitan dengan materi ini tapi berkaitan dengan KPHB jadi ini mungkin nanti menyikapi KPHB itu mau bagaimana apakah bisa di sini atau mungkin jadi ini pertanyaannya mungkin Romop juga bisa menyikapi ya Romopipan ya jadi bagaimana menyikapi peserta KPHB yang hanya butuh sertifikat saja bahkan inginnya pelaksanaan singkat cepat selesai sehingga materi tidak akan diterima dengan baik padahal maksud penyelenggaran KPHB itu untuk membekali calon pasangan calon Pasudri jadi betulan ini umat kami hanya buruk pabrik yang sulit untuk izin ini memang bagaimana Mas Budi mau ditanggapin atau mungkin Romopipan mau menanggapi Romopipan masih ada waktu 5 menit lagi Romopipan 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 saja Bro Denny saya tidak berani saya pelaksanaan disuruh Romopipan kamu kan dibikin sehari sehari Romopipan saja Bapak Ibu saya menjawab dalam konteks apa yang diserukan oleh Paus Franciscus kita semua adalah para fasilitator kategumenat untuk persiapan perkawinan tujuan kita harapan Paus adalah kita semua ini memberikan menjadi fasilitator menjadi teman yang baik untuk saudara-saudara kita yang akan mempersiapkan perkawinan jadi rohnya itu yang menjadi penggerak kita bahwa nanti tentu ada yang namanya biji jatuh itu di apa namanya tanah yang subur tanah yang berbatu-batu terus kemudian tidak mengakar dan sebagainya biarlah Allah yang menyempurnakan yang penting rohnya adalah kita semua memberikan pendampingan dengan optimal dengan maksimal apa yang kita bisa kemudian bila mana ada kesulitan dan sebagainya sebisa mungkin dengan memberikan jawaban maksud baik kita kalau tidak diterima dengan baik ya itu fungsi kita konsultasi dengan Romo pendamping di parogi masing-masing supaya Romo juga terlibat untuk berpastora keluarga karena ini adalah sebenarnya ranahnya tugasnya Romo dan kita semua itu dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Romo membantu khususnya dalam persiapan 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 perkawinan jadi tadi yang ingin saya katakan bahwa tetap semangat dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa kemudian kita komunikasikan maksud baik kita kepada mereka ya jadi supaya tidak sebatas mencari sertifikat tetapi perlu kita buka kesadaran mereka bahwa ini hanya mempersiapkan untuk masa depan kalian hari-hari di depan kalian sampai mati maka ini momen yang paling berharga kalau bahasa Romo Agung itu adalah puncak kata kumen itu dipakai sebaik mungkin terus kemudian bila mana ada kesulitan dan sebagainya silahkan konsultasikan kepada Romo Parogi atau Romo Pendamping KPHB di setiap Parogi itu sedikit jawaban terima kasih terima kasih Romo Ivan mungkin tadi pertanyaan dari Pak Brio mungkin sudah terjawab ya Pak Brio dan juga mungkin rekan-rekan fasilitator KPHB semuanya pertanyaan tadi mewakili semua juga oke pertanyaannya sudah habis jadi waktu juga menunjukkan pukul 21.13 dia memang sebentar lagi kita harus undur diri sebelumnya kita foto dulu ya sebelum ditutup dengan doa jadi biar masih complete semua di sini monggo Bu Irin mungkin bisa untuk mengambil foto iya saya siap terima kasih sebentar mungkin Bapak Ibu untuk open cam ada 4 layar ya ya open cam dulu mulai yang satu ya satu dua tiga sambil Bu Irin memfoto kita sedikit saya mengingatkan akhir minggu ini Kongkel mengadakan acara kolaborasi dengan seminari mertoyban dan juga promotor panggilan untuk mengadakan weekend keluarga Bapak Ibu yang memiliki anak remaja termasuk jenengan yang kenal dengan keluarga-keluarga dengan anak remaja kami mohon bantuannya masih kami buka pendaftarannya untuk malam ini bila mana berminat nanti silahkan menghubungi di nomor yang telah tercantum Pak Sutri Citravina atau langsung saya nanti bisa ikut untuk acara di salah tiga terima kasih baik sudah semua Bu Rin oke sebelum kita tutup acara kita malam hari ini kita tutup dengan doa nanti mohon juga berkat dari Romo Ivan tadi sebetulnya ada beberapa Romo yang turut hadir tapi ini sepertinya tinggal Romo Ivan aja yang ada di sini oke mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ano Grace Ungaran bisa ditutup dengan doa ya mas saya wakili mas oh mas ya oke baru baru nganu si yuk ibu bapak yang terkasih mari dan Romo mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan berdoa dan nanti minta berkat dari Romo dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah yang marahim ampunilah kami orang berdosa ini Allah Bapak kami sungguh bersyukur atas segala berkatmu sepanjang hari ini sepanjang hidup kami dan pendampinganmu bagi kami bagi kami tim KPP di Kepetik Kepan Semarang di paroki kami masing-masing semoga ajaran yang telah disampaikan oleh Om Budi menjadi sumber pengetahuan dan berkat bagi kita untuk kita tularkan kepada adik-adik kita yang akan bersama-sama belajar dengan kita dalam persiapan mempersiapkan perkawinan mereka menjadi keluarga yang beriman bermartabat dan sejahtera kali ini kami mohon berkat dari Romo Ivan Tuhan bersamamu dan bersama Romo semoga Allah yang penuh belas kasih berkenan melimpahkan berkatnya bagi kita semua segala rencana baik dalam pelayanan KPHB dan istirahat malam kita hari ini Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Om Denny yang sudah membuka acara selamat malam Romo Suster Bruder Bapak Ibu terima kasih sudah join di ruangan ini untuk belajar kembali BOT KPHB dan sebelumnya sebelum dimulai saya izinkan saya menyebut maska mayang ya Romo Bapak Ibu Suster dalam hari ini nanti acara malam ini nanti izinkan saya nanti menyebut Bapak Ibu Romo itu dengan teman-teman karena ini kan kita simulasi untuk pengadaan BOT sehingga berasumsi bahwa yang pesertanya adalah teman-teman yang calon pasutri sehingga saya menunjukkan begitu dan saya mohon izin untuk share screen hari ini kita akan belajar bersama mengenai ketemimpinan warga apa itu ketemimpinan warga nanti kita akan diskusi lebih dan siapa yang memimpin nanti kita juga tapi sebelumnya saya ingin mereview sedikit apa yang kemarin disampaikan oleh Epi terkait dengan kesetaraan gender dan KDNA tapi sorotannya adalah pada saat hanya pada kesetaraan gender kemarin dijelaskan oleh Epi bahwa gender dengan jenis kelamin itu berbeda kalau jenis kelamin itu secara kodrat tidak bisa berubah lagi tapi kalau gender sifatnya adalah ada kesetakatan nah bagaimana terkait kepemimpinan ini nah itu nanti yang akan hal menarik yang bisa kita diskusikan siapa yang memimpin apakah kepemimpinan ini termasuk kodrat atau termasuk jenis kemarin ayat yang disampaikan Epi adalah ini suami sebagai nabi imam dan raja jadi suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai penolong yang sepatan mulai nampak ini pembagian tugasnya dalam ikatan apa sih tugasnya kalau menjadi nabi nabi itu suami sebagai pemimpin keluarga itu mewakili Tuhan di hadapan keluarga bentuknya apa bentuknya mengenalkan Tuhan baik atau injil kalau 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 sebagai imam ini keberikannya sebagai imam suami sebagai pemimpin keluarga mewakili keluarganya mewakili keluarganya di hadapan Allah bentuknya apa ini bentuknya yang paling simple adalah memimpin keluarganya dalam hidup religius yang paling gampang lagi adalah mengajak berdoa bersama ini tugas sebagai tidak kemudian sebagai raja nah sebagai raja tentu saja pimpin suami menjadi raja itu tugasnya memimpin dan melayan menuju hidup yang bahagia dan sejahtera bahagia dan sejahtera kemarin sudah disinggung oleh sesinya Pak Hari di awal bagaimana keluarga itu sebagai bentuk jalan keputusan bagaimana kita meneladan keluarga sebagai raja suami harus menolong kemudian si istri bagaimana istri adalah penolong yang sempadan nah ini gendernya gimana bagaimana kalau suaminya disitulah peran istri untuk menolong istri harus kuat bagaimana kita menolong orang lain kalau teman-teman selanjutnya saya akan bagikan quiz ya tolong teman-teman siapkan groupnya karena saya akan kirim linknya quiz ini nanti dengan mengisi di google form teman-teman akan saya kirim linknya dan silahkan masuk ke link itu kemudian saya minta waktu untuk mengirimkan link ini melalui via group dan mungkin nanti tolong dibantu untuk bisa di share juga melalui polong saya oke sudah saya kirim silahkan mulai teman-teman untuk mengisi pertanyaannya simpel ya pertanyaan quiznya simpel banget pernahkah anda menjadi pemimpin silahkan dijawab pernah dan silahkan dijawab melalui link ini nanti kita akan lihat ya mulai masuk jawaban-jawabannya kita akan melihat bareng-bareng nanti seperti apa pernah ya mestinya sih sebagian besar akan menjawab pernah ya oke baik ini sudah 52 jawabannya yang masuk dan betul mayoritas adalah sudah pernah menjadi pemimpin tapi ada juga yang merasa belum pernah ada 2 penjawab atau 3,8% yang belum pernah menjadi pemimpin ya tidak apa-apa monggo kalau misalnya ada yang menjawab lagi saya akan melanjutkan mampere ini dengan oke terima kasih tadi quiznya sudah dijawab ya ini tadi jadi suami mau tidak mau suka tidak suka pada saat anda sudah diri menucapkan janji janji yang kemarin sudah disiakan dan janjinya bersifat kemarin harus libir harus harus penuh seperti yang diperangkat saat itu juga suami sudah menerima statement menerima stand oh dia menjadi dari mana dari mana asalnya nah ini ada di efesus 45 ayat 22 sampai 22 hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri seperti kristus adalah kepala istri ini ayat yang biasanya para calon suami nanti ayat ini yang menegaskan posisi kalian sebagai pemimpin tapi para calon istri jangan khawatir kalau nanti para suami suami gara-gara ayat ini ingatkan dia ingat ya istri sebagai penolong yang sepadan ingatkan dia yang pah pah baca lanjutannya jangan cuman berhenti di ayat 23 tapi baca lanjutannya termasuk nanti kalau sudah memiliki anak anaknya mulai diajari ayahnya semena-mena main perintah itu ini itu ah ya baca ayat selanjutnya saya kan hanya berhenti di 22 dan oke nah kemudian pertanyaannya kan kembali lagi seperti yang tadi saya kemarin di sesinya mas Bayu dan mbak Bita kita belajar terkait dengan makasih keperbadian kita ya apakah semua kepribadian itu bisa menjadi pemimpin nah bagaimana kalau suaminya itu sifatnya elangkolis atau nekmatis sementara istrinya lebih bersifat kolerik dan tanguinis seperti apa jadi apakah bisa kalau suaminya tanda kutip legality kemudian 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 pemimpin ini ini yang kita nanti bisa diskusi disini tapi dengan dasar ini ini adalah panduan hidup kita saya utarakan ini adalah user manual kalau kita memiliki kehidupan ini kita sudah disiapin oleh alam bapak panduan hidup itu seperti dan disini sudah dinyatakan suami adalah kepala istri sama seperti istri kita kemudian dari sini saya akan ngajak lagi untuk teman-teman untuk mengisi quiz lagi kalau tadi sudah pernah belum menjadi seorang pemimpin sekarang saya akan ngajak lagi quiz pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda saat menjadi pemimpin ini sambil saya kirim linknya melalui google.com juga melalui grup yang sama silahkan pertanyaan yang pertama tadi sudah saya tutup sudah saya hapus sehingga teman-teman tidak akan klik yang baru yang oke silahkan mulai dijawab pertanyaannya simple juga ini pertanyaannya bagaimana bagaimana perasaanku saat aku ditunjuk atau menjadi ya silahkan dijawab silahkan teman-teman menjawab bagaimana perasaannya bangga mungkin senang mungkin biasa saja atau bingung takut ya saya beri waktu kurang lebih 2 menit sampai mungkin teman-teman ada yang masih bisa masuk ini masuk saja semua menjawab gak hanya calon suami atau yang menjawab semua menjawab jawaban-jawabannya ya sudah ada 41 nah mayoritas biasa-biasa saja yang warna kuning ini 45 41% jawabannya biasa-biasa saja senang senang ada 29% saya komentar dulu ya yang jawabnya biasa-biasa saja ini kemungkinan kan ini adalah orang-orang yang kolerik jadi wajar lah saya biasa saja ya saya memang jadi wajar kurang yang senang nah senang ini mungkin teman-teman yang memiliki sifat jadi menonton itu suka-suka sang-minis senang itu ya mungkin bangga bangga ini juga penyarikan sang-minis itu tidak senang saya memang bingung nih nah yang bingung ini bisa jadi ini teman-teman yang sifatnya kayak saya ini kleptatis dan melankoalisi ya kalau melankoalisi mungkin masih oh kalau menjadi pemimpin maka saya harus melakukan A, B, C saya harus tanya setelah itu kalau yang sini yang di mana nih kalau saya jadi oke jawabannya yang masuk sudah 41 saya rasa cukup ini bagaimana perasaannya ternyata ada yang menjawab senang biasa-biasa tadi ya ini kemudian ada juga yang menjawab ini jadi teman-teman semua semua mayoritas tadi sudah pernah menjadi pemimpin dan perasaan-perasaannya ada meskipun meskipun ada yang kecil kemudian apa sih kalau kita memimpin teman-teman sebetulnya kita semua itu kita semua saat ini apakah tadi yang menjawab belum ataukah yang menjawab tapi sebetulnya kita itu sudah pernah menjadi pemimpin dimana kita menjadi pemimpin setidaknya kita memimpin diri kita sendiri setidaknya itu jadi misalnya orang yang mempunyai sifat sangat-sangat steady atau sangat-sangat pragmatis pun karena dia tidak suka konflik dan lain-lain maka pada saat harus memutuskan itu dia akan berpikir panjang dan dia akan sangat terkembali untuk berpikir panjang tetapi akhirnya pada saat menghadapi pilihan-pilihan dan dia tinggok orang-orang seperti itu bingung maka kemudian dia memutuskan untuk ya wislah tidak usah apa-apain aku tidak tidur saja kan keputusan itu keputusan meskipun kita keputusan kok kayak gitu tapi itu keputusan artinya sebetulnya kita sudah memimpin diri kita sendiri kalau menghadapi masalah apa yang harus saya lakukan ya sudah masalahnya saya tinggok semua orang itu memang pemimpin bagaimana kita memimpin yaitu kita mengelola perasaan apapun reaksi dan suami disini suami dengan sudah tersetak jadi pemimpin seperti tadi yang pertama dia pasti harus bisa memimpin diri apapun sifat dan kemudian karena pada saat menikah itu hanya dua orang suami ini itu memimpin istrinya nabi imam dan kemudian setelah berproses kemudian menikah kemudian menikah kemudian anak-anaknya itu dan sekali lagi saya mengatakan suami-suami suami-suami ini sudah tidak suka serangan tidak semua begitu Anda menikah Anda menikahi filan Anda adalah sama seperti Kristus dan saya bantu biasanya apa sih seorang biasanya ini karena kita di Jawa ada falsafah dari biaya cocok ini kalau diterapkan cocok juga kalau kita meneladan kepemimpinan kita sebagai seorang pemimpin keluarga nantinya kelangsung keladannya siapa sih langsung saya lihat Tuhan kita Yesus bagaimana Tuhan memimpin tugasnya apa yang pertama adalah memberi arahan arahan tujuan yang dikehendaki apa sih tujuannya ini para calon suami istri ini para calon mata cita-cita kalian setelah menikah itu apa yang terdekat saya pansing dengan pertanyaan misalnya Anda mau tinggal dimana Anda sudah punya rumah sendiri kalau belum apakah setelah menikah Anda akan tinggal keluar dari rumah orang tua atau bagaimana cita-cita yang paling deket apa teman-teman bisa diskusi nanti ya cita-citanya para suami berikan arahan misalnya kita tinggal saja kita tinggal di rumah orang tuanya atau di rumah apa yang harus kalau nanti kita pengen punya rumah sendiri pengen punya rumah sendiri mulai arahannya kita mau cari rumah yang sebetulnya kasih arahan yang kedua memberikan panduan bagaimana caranya misalnya diputuskan oke sementara kita mau tinggal di orang tua kalau tinggal bersama orang tua apa apa aja ini rambu-rangunya kalau di Jawa ini pameonya perutuan itu gak cocok saya dengan saya malah tapi ada pameo itu sehingga mimpin dalam hal ini nanti suami harus memberikan panduan rambu-rangunya seperti apa kalau jadinya orang tua apa saja yang kita bisa share apa saja yang kita ini adalah mutlak keputusan kita berdua sebagai suami istri tidak melibatkan orang tua atau tidak melibatkan kemudian yang ketiga yang ketiga adalah memberikan motivasi penyemangat di saat proses mencapai tisu dalam mencapai proses pasti ada kendala pada saat proses menabung itu mungkin kebiasaan-kebiasaan kita muncul dari tadinya kita sudah bekerja kita punya penghasilan kita mengelola keuangan kita sendiri setiap saat ingin sesuatu setelah temikah kita punya penjuan nah tersesor ini eh jangan tadi kan ada panduan pada saat menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa kemudian ternyata ada stressing dari luar juga yang membuat kita menjadi sedikit ya lesu lemah rasa-rasa tugas memimpin untuk memotivasi ayo kita mau berdapat tinggal setiap bulan lagi misalnya tinggal 30 bulan lagi kita dapat nah itu motivasi juga misalnya tadi yang saya contohkan pada saat terjadi konflik atau apa kita memotivasi dan caranya bagaimana oke tugasnya sudah tahu ya tugasnya sudah tahu caranya bagaimana untuk menjadi seorang oke caranya saya gambarkan seperti ini kita bagi ada dua kwadran ya sumber horizontal ini menunjukkan kemampuan anggota keluarga kita dan sumber tiga menunjukkan komitmen anggota keluarga saya ambil contoh saya ambil contoh para suami istri ini saya ambil contoh bagaimana memimpin atau mengarahkan anak anak-anak itu kalau masih kecil masih bayi baru lahir itu bisanya apa anak-anak itu ya tidak bisa nangis lapar nangis tipis nangis eek nangis tersumbuh nangis dinginan nangis gatel nangis apa-apa pokoknya adanya nangis itu mulai dari tidak menangis dan tidak tetapi seiring perkembangan kita kita mulai mengarahkan apa yang harus kita lakukan untuk menghadap kita yang kita pimpin kita melakukannya dengan coaching coaching itu apa coaching itu yang memberikan latihan mengajari terus mengirim contoh itu bukan hanya nyuruh-nyuruh tapi mengajari kita memberi contoh teman-teman kita lihat kita bayangkan dulu aku mulai mereput para muridnya apakah Yesus waktu itu membuka lokongan melalui link in atau di antara apapun dicari rasul dengan kemampuan public speaking leadership dan lain-lain kan tidak Yesus mengambil para muridnya itu para melayan diambil bahkan muridnya ada yang tanya dilatihkan kok akan dijadikan penjaga manusia nah itu kelihatan bahwa disini murid yang dipilih Yesus itu belum mampu dan komitmennya juga belum terlihat Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus melakukan dengan mengajak para muridnya setiap kali Tuhan Yesus memberikan penasaran digambarkan di kitab suci itu bahwa Yesus bersama murid-muridnya obah dibukit dan lain-lain jadi kita memberikan kuncing kita sudah harus membuka kuncing yang tidak atau belum di apa yang tadi saya kenalkan didampingi di beri contoh bukan ingin ngasih teori tapi kita ngasih dari situ setelah kita melakukan kuncing maka anggota keluarga kita mungkin akan mampu saya balik lagi ke jalanan seorang anak tadi misalnya saja saya ambil contoh anak-anak ini kita siap bangun tidur rapikan tempat kita memberikan projek kita memberikan arahan kita ngajari kita memberikan dan kita mengatakan setiap bangun tidur rapikan tempat itu si anak ini belajar setelah belajar dia mampu rapikan tempat tidur tetapi dia belum komit jadi hari ini ngerapih besok gak ngerapih besoknya lagi tugas para suami itu harus melakukan arahan atau perintah bisa saja wah ini gak dirapihin kok gak dirapihin tempat tidurnya kan kamu sudah bisa merapikan tempat tidur tapi kalau ini merapihin nanti berangkatnya telat memenungkakan mimpin harus bisa mengantisipasi alasan bukan ekstrimnya misalnya saya bilang ya sudah hari ini terlambat gak apa-apa tapi besok lagi harus bangun besok lagi supaya kamu bisa jadi kita melakukan perintah kita melakukan directing yang yang memang bisa Tuhan kita Yesus pada saat membahas di memerintahkan para muridnya untuk memberi makan mereka yang bergumpul dan para muridnya bingung takut dari mana uangnya untuk memberi makan sebanyak ini kita lihat saja pokoknya apa yang kepemimpinan Tuhan kita itu nanti kita abisi dalam umir di satu di satu di satu sisi saya balik lagi ke materi setelah tadi kita melakukan hasilnya bisa jadi seperti ini yang kita ajarin anak kita ini masih belum mampu tetapi dia komitmen dia masih belum bisa merapikan tempat tidur secara rapi tetapi dia sudah melakukan rutin setiap siap pagi saya melipat tempat tidur merapikan tempat tidur melipat setelah dan seterusnya tetapi masih mencong sama mencong sini tidak rapi tugas kita tugas sebagai pemimpin dalam ini adalah harus melakukan yang membesarkan hati kamu bisa kasih contoh lagi caranya gini ajari lagi diajak barunan kerja ini bisa tinggal dirapikan lagi jadi yang tadinya masih kurang mampu tapi dia sudah komit kita dorong dorong kita ajari lagi terakhir kalau sudah tadi sudah ada penggunaan anggota tim kita ini sudah dan saat itu kita sudah menjadi tugas tentang tempat pemimpin lepaskan bahayat cukup ya tidak banyak lagi jadi empat gaya kepemimpinan ini seperti siapa ya negasi itu seperti Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus akhirnya tepat bagi orang-orang juga sempat timbukan Tuhan Yesus support dengan mendatangi mereka masih menemani mereka orang-orang masih akhirnya merasa masih bersama kita dan setelah betul-betul dia bisa katulah Yesus kemudian akan katulah bersama kita mendelagisikan petugas petugas kepada dan sebagai pemimpin kita harus melihat proses dari mulai tidak mampu jadi akhirnya mampu kita harus lihat ada indikator indikator indikatornya ada ada perubahan positif ya seperti tadi saya gambarkan ini sudah bisa komitmen tapi masih mencang-mencang sudah bisa komitmen itu indikator kebahan positif dan kita sebagai pemimpin perayakanlah itu supaya yang tadi yang bingung pada saat di depan tadi memiliki semangat pasti ini gak ada bensinnya oke lanjut nah jadi tugas tugas pemimpin sudah kemudian sarahnya sudah kalau ini kita rayakan lagi kita bungkus dua hal itu menjadi berpikir positif ini masih rangkaian sebagai pemimpin bagaimana berpikir berpikir positif kita harus memiliki cara berpikir yang positif kenapa karena yang positif itu diakui atau tidak itu akan melahirkan tindakan tindakan kita yang jadi saya gambarkan begini kalau kita ini pas happy senang dan kita di jalan disalahi orang untuk marah itu telakot mungkin nanti teman-teman bisa buktikan bikin suasana hatinya senang dulu kemudian di jalan itu rasanya orang-orang itu tidak ada yang nyalai padahal sebetulnya tetap ada yang belok sebetulnya belok kepadaran tiga kanan tapi karena kita happy kita melihat semua kendaraan keadaan itu buat kita itu hal yang saya bisa mengatakan itulah kenapa maka kita harus berpikir positif kenapa kita harus berpikir positif karena supaya kita mampu menjalankan kes mungkin kalau kita itu tadi yang saya gambarkan kita happy kita akan melihat persediaan yang sebetulnya tidak mengenangkan itu tidak membuat kita berhasil tidak mampu menjalankan fungsi kemudian dengan berpikir positif itu juga melatih perasaan hati kita dan terakhir jika kalau perasaan kita itu bahagia kemudian pikiran kita positif maka apa yang ada keinginan untuk kita lakukan itu akhirnya tindakan kita kalau kita bahagia kita senang kemudian kita di jalan gak sengaja bertatapan muka dengan orang yang tidak secara normal kita gak tanya ngapain lu lihat-lihat enggak ya tapi kita mungkin bisa saja begitu gak sengaja beradu pandang dengan orang yang tidak kenal kita akan melepar senyum tindakan bagaimana cara kita melatih supaya kita itu bisa biasanya yang ada teman-teman yang sifatnya reaktif emosional tempera mental itu biasanya pada saat biasanya caranya begini caranya begini yang pertama yang pertama teman-teman pada saat kita mendapatkan informasi atau sikap dari orang lain atau perlakuan yang tidak mengenakan kita tahan diri itu jadi kita diam pada saat kita mendapatkan hal-hal kita punya telinga itu dua untuk satu ini tantangan karena telinga dua ini kita bisa dengar dari mana-mana kita punya mata kita melihat kita melihat dan kita mendengar sesuatu yang tidak enak apapun yang informasi yang tidak enak yang kita dengarkan apapun yang kita lihat yang kita saksikan tetap dia dan yang kedua jangan biarkan otak pada saat kita mendengar biasanya kita akan langsung cenderung untuk minyakkan jawaban ada orang yang mengkritik kita mendapat informasi secara lisa contohnya sebagai seorang suami tiba-tiba dilapor itu aku tadi lihat istrimu guncengan dan karena sebagai suami merasa luar gagup baik-baik istri tidak mungkin seperti itu maka opak langsung berproses menyiapkan halibia-halibiar tidak mungkin karena istri itu orangnya begini blablabla untuk berbeda sedikit kita jangan biarkan otak kita bereaksi tahan otaknya jangan jangan boleh bereaksi kita kita diam wah itu susah kenapa ya karena balik lagi mungkin kebiasaan sehingga ini harus dan kematian yang tempat ada yang itu mendengar informasi begitu kita ngerem otak kita dan kita perasaannya sudah ini saya senang karena istri saya ini biasa melakukan ini jadi setiap kali dilapor apa atau saya cerita istri saya setelah setiap lama menikah saya baru tahu istri saya menahan supaya otaknya tidak dengan mengatakan oke oke jadi kita menjadi penang dan sambil oke oke kita bisa menggunakan metode pernafasan dengan nafas teman-teman ada yang merokok mungkin disini mungkin kalau merokok itu kan merasa apa karena pada saat merokok dia secara alamiah itu mengatakan pernafasan menggunakan pernafasan dan itu membuat jadi sambil ngayam-ngayami oke 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 enggak aja enggak ada teknik terang pasal berikutnya masih cara berperkosit setelah kita tenang kita mulai konfirmasi jelas tanyakan sampai 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 tadi dilaporin aku lihat istri dan saya enggak sama sama sampai masih lagi ya oke aku tadi lihat sendiri kok lihat sendiri pakai peju apa oke aku lihat sendiri kok tapi pada saat keluar dari gang dia juga keluar dari gang sama-sama gitu terus seperti apa jadi konfirmasi terus perjelas perjelas tanyakan sampai kita mencapai apa misalnya saja kalau dalam pasus ini oh ya jelas saja karena istri saya dia tadi pak dok tidak ada kembaraan kalau dia mau pergi dia naik gojek eh dilalah ya kan dilalah gojeknya itu orang yang akunnya dobel-dobel dia punya gojek punya grep punya kopi ini juga punya api ada yang dia pakai jaket rewan nah disitu disini saya projek dan konfirmasi perjelas tanyakan sampai kemudian yang kelima setelah itu silakan kalau memang benar benar ya terima kalau dengan cara apa yang nomor empat tadi perjelas tanyakan ini perlu latihan dan kalau nggak bisa terus jadinya kayak gini kepala jadinya marah-marah boleh nggak ini kita perlu latihan sebagai seorang sebagai seorang memimpin dia bukan tugas kita punya cara-cara kebiasaan berpikir positif yang perlu kita dan pada saat latihan kan pasti tidak sebagi langsung bisa bisa jadi kita nomor satu sudah bisa diam tapi kemudian nomor duanya langsung yes sehingga akhirnya diamnya hilang kita bahas dan pertanyaannya boleh nggak sih saya kira boleh nggak boleh ya boleh apalagi kan ini balik lagi ini tadi kita latihan kita latihan kita butuh proses dan proses itu perlu waktu dan disitu kita perlu mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan kita harus kita boleh marah tetapi jadi ke user manual kita kita punya user manual bahwa disitu sudah ada marah boleh nggak sih marah itu boleh tapi harus beralasan dan marahnya solutif marah solutif ini yang agak solutif tapi marah itu harus beralasan supaya tidak pada saat awal dari sini tadi kalau ada langkah yang masih belum bisa kita masih melatih masuk proses biasanya nanti marah kita adalah marah yang jadi marah marah yang yang orang-orang di sekitar kita akan lihat ini ayah kena kering-keringan ini PMS ya kalau bisa PMS tapi kalau tidak ada PMS ini kena kemudian kemudian marah itu kayak wotah kita juga harus ada jadi jangan marah terus kayak anak-anak kecil jodohan padahal anak kecil aja jodohan hari ini jodohan besok dia udah lupa kalau jodohan kita jangan sampai semakin tua biasanya kita kalau jengkel marah sehingga efeknya nanti pada saat ada hal yang memicu kemarahan kita terhadap salah satu anggota keluarga kita maka rentekan peristiwa yang lama itu menjadi amunisi jadi marah itu harus besar tapi ini ada juga di apabila kamu marah janganlah kamu berbuat dosan janganlah matahari terkenang sebut padam teman-teman ini juga perlu dilatih kalau sekarang teman-teman itu statusnya masih patah dan marahan satu sama lain nanti sore malam pulang selesai masalahnya ya kan maksudnya gak ketemu tapi kalau sudah menikah teman-teman itu satu rumah satu tempat tidur banyak marah satu sama lain kemudian marahnya itu diingoni supaya tidak terbatas supaya sepanjang hidup seperti apa gitu kan jadi janganlah matahari terkenang sebut kamu ini harus dilihat caranya bagaimana caranya dengan diskusi dengan diobrolin berdua masing-masing nanti juga akan punya satu kekasan bagian tengah program yang jelas disini perintah untuk marah ada berotanya jadi bagaimana kita mau menjadi pemimpin atau mau tidak berubrolin yang kira-kira nanti jegelokan-jegelokan yang ada di dan nextnya saya akan memberikan tips bagaimana berangkuman mahluk para suami nantinya supaya bisa menjadi pemimpin dan nanti satu lagi terkait dengan pemimpin yang pertama adalah kita itu harus mengambil keputusan kita mengambil keputusan terus kalau tidak bisa memutuskan bagaimana itu yang kita diskusikan kemudian yang kedua kita harus bisa memberi duhan dan yang ketiga kita harus bisa memberi keberharian semuanya sebetulnya bagaimana kita mengambil keputusan kita ingin memutuskan suami yang memutuskan pada saat mengambil keputusan jangan takut salah kemudian lihat juga dari berbagai sudut pandang seandainya kita ada sesuatu sana sesuatu selamat itu jangan hanya sedegak satu ini satu ini coba dilihat coba dilihat pandang cara pandang dari saya seperti ini ini terkait tadi juga kalau misalnya suaminya bagaimana apakah istri mengambil alih tidak istri tetap sebagai pengen jadi lihat dari berbagai sudut kemudian kaitannya dengan itu mencualah beberapa solusi cari beberapa solusi suami-suami yang sempat maski atau yang itu kadang-kadang tidak dimutuskan diskusi dengan anak-anak atau anak-anak selesai ini ada sebuah ini sebuah ini dan dari situ memutuskan lagi dan sesudahnya bahwa berikutnya tadi kan mengadakan perusahaan yang pertama yang kedua adalah menegur menegur dengan bijak fisik sebenarnya sudah kalau menegur jangan ditanam satu posisi silahkan kalau menegur lakukan atau kemudian pada saat menegur gunakan meskipun kita tahu kamu salah pada saat menegur itu jangan berdasarkan kata tapi ada data bagaimana kalau tidak ada data kalau tidak ada data cari data kalau tidak ketemu artinya tidak bisa kita tegur tapi kita tahu bahwa orang itu melakukan anggota kita ini melakukan sesuatu yang tidak benar caranya sudah bukan lagi menegur tapi dalam setelah menyampaikan data kemudian tanyakan kesulitannya kamu melakukan itu kenapa ada yang sulit dan dengarkan penjelasan kemudian kemudian bahwa harapan kita seperti ini dan kita minta saya jadi kalau memang terbebakan kan kita ingat teman-teman anak-anak itu nanti bukan anak-anak kemudian yang ketiga adalah memberikan perintah memberikan perintah ini berikan perintah itu beri arahan dan cara mengerjakannya ya tentu kalau cuma suruh nambil minum ya sudah selesai tapi kalau kita minta seseorang anggota keluarga kita melakukan sesuatu yang kiranya tiga pekerjaan sehari-hari berikan arahan dan kemudian juga supaya bisa selesai beri batas waktu ini seringkali ini nanti teman-teman menghadapi perkembangan saat ini ya saya doang pada saat sudah pegang kecep beri batas di batas waktu misalnya dia belum mandi diberitakan untuk mandi mainan kamu mandi kapan jam berapa nanti dulu jam berapa sebentar lagi jam berapa dia ada batas waktunya oke nanti jam 6 kamu mandi jam 6 berarti handphone taruh jadi untuk memimpin tips memimpin dari dikel tadi ambil penutusan bisa dengan dengan kemudian terkait dengan memimpin anak memimpin anak ini yang tadi sudah sudah resipu anak-anak ini mungkin kalau kita salah melakukan treatment pun dia akan kecoh sebenarnya salah tipsnya apa untuk memimpin anak yang pertama adalah hargai anak sebagai pribadi dia cepat mengerti dia sulit untuk dia manut oke tak laksanakan tapi dia tidak sanggup menemui apa yang kita berhasil anak ini bukan miniatur apa yang kita bisa lakukan seperti ini jadi hargai kemudian memberikan memberikan kita menghargai dia sebagai pribadi kita harus punya ruang kendali karena kalau masih kecil TKSD tentu saja dia perlu bisa milih sekolah kita lah yang memilih sekolah saya sekolahin disini dan kemampuan kita bisa sekolahin sekolahin SMP juga masih sama meskipun SMP sudah punya keinginan atau bawa teman-temannya tapi kita masih punya mungkin SMA atau mungkin kuliah baru mungkin kemana pengen kuliah kemana sebagai orang tua dan para suami seperti pemimpin suka tidak suka mau tidak tahu baik istri taatlah kepada suamimu karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus begitu teman-teman materi saya terima kasih kita bisa lanjutkan dengan institusi dan saya kembalikan kepada BDK sebagai teman-teman terima kasih 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 terima kasih